Dikubur di perkebunan, sosok Irma Novita Sari wanita asal Bandung dihabisi suami sirinya, dicari-cari keluarga sejak tujuh bulan lalu. Inilah sosok Irma Novita Sari, dihabisi suami sirinya, kemudian dikubur di perkebunan. Tujuh bulan hilang, akhirnya jasadnya ditemukan. Wanita asal Bandung ini dinyatakan hilang sejak tujuh bulan lalu. Ia ternyata dibunuh oleh suami sirinya yakni AS, 23 tahun, di Kampung Ciburial, Desa Panyadap, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. AS tidak sendirian saat mengeksekusi sang istri. Ia dibantu AG, 22 tahun, US, 30 tahun, dan AK, 21 tahun. Kepala Kepolisian Resor Kota, Kapolresta, Bandung, Kombes Polkusworo Wibowo mengatakan, AS merupakan otak pelaku pembunuhan INS. AS, kata Kusworo, merupakan suami siri dari korban INS. Memang AS ini merupakan pelaku utama terkait kasus pembunuhan itu, katanya. Kusworo membenarkan bahwa korban dibunuh oleh para pelaku pada Januari tahun 2024 lalu, dan jasadnya dikuburkan di sebuah perkebunan di belakang rumah pelaku. Terungkapnya kasus pembunuhan tersebut, kata Kusworo, berawal saat keluarga korban yang merasa INS sudah tidak pulang sejak Januari. Keluarga korban mencoba mencari selama beberapa bulan. Kemudian keluarga korban sempat bertanya kepada AS, suami siri korban, dan saat itu AS mengatakan bahwa korban tengah ada pekerjaan di luar kota. Kemudian pada tanggal 28 Juli keluarga korban ini mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan bahwa korban nggak usah dicari karena sudah dibunuh oleh suaminya, yaitu tersangka AS, ujarnya. Kemudian keluarga korban melaporkan dugaan pembunuhan itu ke Polsek Pacet. Jajaran Satreskrim dan Polsek Pacet langsung mencari informasi terkait lokasi tempat dikuburkannya korban oleh pelaku. Setelah itu, petugas gabungan langsung mengamankan ketiga pelaku yang saat itu masih berada di rumahnya masing-masing di Kabupaten Bandung. Sementara pelaku utama AS diamankan pada tanggal 31 Juli kemarin di Bogor, kata Kusworo. Jajaran Satreskrim Polesta Bandung bersama tim Inavis baru melakukan proses ekshumasi di Kampung Ciburial, Desa Panyadap, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban langsung dibawa oleh tim Inavis untuk dilakukan autopsi oleh tim forensik. Namun demikian beberapa luka perkenaan yang disesuaikan dengan keterangan tersangka sudah bisa kita identifikasi dan nantinya akan dikuatkan oleh dokter dalam berita acara hasil otopsi, kata Kusworo. Terima kasih telah menonton!